Wah teman-teman banyak pocong disini teman-teman Wah coba liat guys Wuh banyak pocong wah Siapa disana? Wah ada siapa ini guys Halo guys bertemu lagi bersama Upin teman-teman Wah om gimbal kira ini setan teman-teman Waduh gondrong gondrong begini Aduh Oke guys kita mau pergi ke suatu tempat nih teman-teman Aduh Upin mau buat motor aja dulu sebentar ya Oke guys kita sudah dapet motornya Ayo kita pergi ke sebelah sana dulu teman-teman Nyeh 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 Oke guys jadi Upin mau pergi ke terowongan angker Kata teman-teman terowongan Ada terowongan angker dekat situ guys Jadi Upin pergi malam-malam ya Kita akan melihat apakah ada penampakan Hantu disana atau tidak Ayo kita langsung aja pergi teman-teman ya Kita tidak usah ajak Ipin teman-teman Nanti aja kapan-kapan kita ajak Ipin guys ya Oke oke Kita langsung saja pergi ke Terowongan angker Uwe Woncat Uwe guys Tunggu sekali Gimana Standing Iya Standing Standing Gak bisa ya Waduh Waduh Anak kecil waduh rusak mobilku gara-gara kamu ini kamu sih keluar semerangan dari lorong kecil gak pake lempus ya oke guys kita harus fokus pergi ke terowongan angker dulu ya kenapa motor ini suka berhenti-berhenti sendiri ya wah ada ipin jalan guys biarkan saja dia pergi main-main guys ya berpenuh pergi ke terowongan angker dulu oke let's go oke guys terowongannya sudah deket nih guys wah apakah benar ada penumpukan hantu disana atau tidak guys ya let's go ayo kita akan lihat teman-teman disini dia guys cik oke kita akan masuk ke dalam wah tapi terang ya terowongannya guys terang kok ini tidak menakutkan guys ayo kita pergi ke tempat terowongan yang agak gelap siapa tau disitu ada tempat hantunya guys terowongan kereta horor gila oke kita cari ya wah tidak ada disini yang gelap-gelap guys wah popin gak percaya sama teman-teman siapa bilang ada hantu di tempat-tempat terang seperti itu waduh oke kita cari terowongan yang gelap apakah ada terowongan yang gelap disini sepertinya semua terowongan terang guys ya gak ada yang gelap ya waduh oke deh kita tunggu disini teman-teman apakah akan datang hantu-hantu yang akan mengganggu ipin ipin akan uji nyali disini oke kita akan lihat guys kita saksikan bersama-sama guys disini terlihat tidak ada yang terlihat kita tunggu sebentar guys ya kita tunggu saja sampai pocong-pocongnya keluar guys ya motornya terbalik ayo kita angkat dulu kasihanin motor aduh kita mau parkir dimana ya biar kita siap-siap lari kalau ada wah ada kereta untung aja upin gak di di rail kereta hampir saja upin ditabrak guys aduh oke kita tunggu dulu teman-temannya sampai hantu-hantunya datang kita lihat apakah ada yang akan datang atau tidak 5 minit later wah teman-teman banyak pocong disini teman-teman wah cuba lihat guys wah banyak pocong siap sana wah cuba lihat wah ada siapa ini guys wah upin melihat wah upin bisa melihat keadaan upin kalau terlalu lama disini wah ini gambarnya seperti ini guys aduh jadi apa kejadiannya akan seperti ini kalau upin terlalu lama disini upin akan jadi seperti mereka coba lihat tuh wah itu gambaran upin kalau terlalu lama disini teman-teman ya wah berbahaya ini upin tidak boleh lama-lama disini teman-teman nanti upin jadi seperti itu jadi seperti bayangan upin upin harus cepat pulang nih berarti nih aduh apakah upin akan langsung membakar pocong-pocong itu mereka kasih gambaran kalau upin misalnya upin kelamaan disini akan jadi seperti itu teman-teman kita lihat wah upin bisa melihat bisa melihat diri upin dari sini teman-teman wah parah oh gila guys upin bisa melihat masa depan teman-teman wah ayo kita pergi dari sini biar tidak terjadi seperti itu mereka ternyata bisa membuat upin bergabung dengan mereka teman-teman wah aduh ayo kita pulang kita akan ceritakan sama ipin terus upin akan datang untuk membakar tempat ini seperti biasa ayo teman-teman kita balik dulu guys wah upin di masa depan kalau terlalu lama main disitu akan jadi seperti tadi guys itu adalah gambaran upin di masa depan teman-teman kalau misalnya upin lama-lama main di tempat horror seperti ini upin akan jadi seperti pocong upin akan jadi anak buah mereka teman-teman wih menakutkan masa upin harus main dengan pocong terus kalau mereka kembali ke keburan upin pergi ke mana dong wah menakutkan sekali guys ayo kita pulang saja teman-teman besok kita akan datang untuk membakar tempat ini guys eh tempat ini tempat itu guys oke guys kita pulang saja dulu ya waduh ternyata benaran horror tempat itu teman-teman wow aduh guys kita pulang guys